Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa RCTV Langkah Padane Senang sekali malam hari ini saya Novia Perlia dapat kembali menyapa anda di legislatif DPRD Kabupaten Cerbon Pemirsa kita akan berbincang bersama dengan komisi 2 Untuk malam hari ini sudah hadir ada Bapak Haji Hanafi SH selaku Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Cerbon Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Oke izin kita buka masker ya Bapak ya Gimana kabarnya nih Pak Haji Hanafi Alhamdulillah sehat Sehat luar biasa oke ya Malam hari ini juga pemirsa kita sudah kehadiran ada Bapak Doktor Haji Suharyadi SEMH selaku Direktur Utama PDAM Tirta Jati Kabupaten Cerbon Apa kabar nih Bapak Kabar baik Assalamualaikum Assalamualaikum suhu pemirsa Radar TV yang sudah mengikuti acara ini Oke ya Hadiran Pak Hanafi dan juga disini ada Pak Suharyadi Pemirsa terkait dengan malam hari ini kita akan berbincang Terkait dengan pelayanan Perlumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cerbon tahun 2022 Kita mau tau nih progresnya terus juga apa yang menjadi prioritas utama untuk PDAM di tahun 2022 Sebelumnya Nafi mau tanya dulu nih sebagai wakil rakyat melihat kinerja dari PDAM Tirta Jati Kabupaten Cerbon tahun 2021 Sebagai bahan evaluasi bagaimana Pak Haji Hanafi Terima kasih Mbak Nafi Alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi sekretaris di komisi 2 Dalam hal ini punya mitra kerja yaitu bagian perekonomian Yang mungkin bagian perekonomian itu punya istilahnya anak buah ya Atau punya mitra atau punya apa ya rekanan atau Punya anak lah Punya anak yaitu perumda perusahaan umum daerah Bahkan rencana mungkin ada akan dihidupkan kembali yaitu perumda perdagangan dan jasa Dalam hal ini kita yang mungkin telah menggebu-gebu dari periode sekarang tahun 2019 Bagaimana sih pelayanan perumda Tirta Jati yang dulunya PDAM ya PDAM perumda sekarang perumda air minum Tirta Jati ini bisa melayani masyarakat Kabupaten Cerbon dengan baik Kita telah bekerja sama dengan Pak Direktur dan jajarannya untuk mengkonsek, mencari di mana titik lokasi air untuk supply Karena yang dialami di tahun 2020, 2021 dan kebelakangnya lagi mungkin ya Ini khususnya khusus untuk wilayah utara Ini ibaratnya kalau orang dimadu Dimadu, bagaimana maksudnya nih Pak? Kurang dapat perhatian atau bagaimana Pak? Bukan begitu, kayak yang namanya dimadu itu gilir, ada giliran Khususnya di wilayah Kecamatan Panguragan, Arjawinangun itu ada giliran Mungkin Suranenggala dan Kapetakan juga termasuk seperti itu Jadi terkadang 3 hari atau 2 hari gak ada air, 2 hari kemudian Oh jadi tidak mengalir lancar gitu Pak? Nah itu saya dorong ke Pak Direktur dan berserta jajarannya untuk mencari titik mana, lokasi mana Sumber matanya yang mana yang bisa mencuplai kebutuhan masyarakat dalam bidang air bersih Berarti ini khusus di wilayah timur begitu Pak? Enggak Semuanya? Semuanya sebenarnya semuanya ya Semuanya dan kayaknya kita mulai di tahun ini ada titik terang Titik terang, oke Mudah-mudahan sesuai dengan hasil rapat kerja kita dengan Pak Direktur Bahwa titik terang ini akan berlanjut dan berlanjut terus Jadi gak ada sistem gilir, tata gilir air ya Jadi setiap hari mengalir lancar, di batas waktu juga Biasanya malam nih Pak ya lancar Malam lancar, kalau kadang-kadang kan pagi Saya sebagai wabib-wabib, aduh sering mendapat keluhan dari warga Gimana nih Pak Hanapir? Sampai jujur pernah sampai malam hampir ya malam saya lepon aja langsung Pak Direktur gimana nih? Langsung mengadu nih ya Iya kan gitu, iya Pak Tapi ya gitu lah, yang namanya mitra ya Pak Kita harus tetap berkolaborasi bagaimana sih melayani masyarakat dengan baik Walaupun hasilnya baru mungkin akan dirasakan di tahun ini Oke, bertahap prosesnya begitu ya Pak Hanapir Dan saya bersyukur Dimana Direktur, apa, Perumda, Air Minum Tirtajati ini Alhamdulillah tahun 2021 sudah bisa mengasih PAD Pendapatan asli daerah Yang mungkin seyoganya Dari tahun-tahun kemarin belum pernah Akhirnya gitu ya Sangat mungkin sangat maksimal Demi peningkatan PAD ini Alhamdulillah bisa tercapai Mungkin pelayanan Luar biasa gitu Ini usaha Bahkan bukan hal yang kecil Mbak Sampai 1 miliar Wow, luar biasa sekali 1 miliar untuk diapresiasi apa ya Jadi kita bersyukur Dengan di tahun kemarin Kita walaupun airnya masih tetap giliran Nah kan gitu Bertata gilir Tapi bisa mendapatkan PAD Dan mudah-mudahan di tahun ini Di tahun 2022 ini Dan seterusnya Tidak ada lagi gilar-gilir ya Oke Jadi lebih optimal lagi Lebih optimal lagi Tapi masih ada PR-PR yang harus diselesaikan Masih banyak tentunya Sambungan-sambungan yang belum Istilahnya Masih baru atau usulan-usulan baru Karena banyak perumahan-perumahan baru Yang mungkin ingin teraliri Oke Mungkin ada perusahaan-perusahaan Khususnya di wilayah timur ya Banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin Ingin bekerja sama dengan Perumda PDAM Ya kita harus bisa melayani Harus? Harus lah Nah bagaimana nih Pak Sohari Adi ini Untuk bisa apa ya Memberikan juga pelayanannya optimal Kepada Langgan ya Di wilayah Kabupaten Cerbon Maga silakan Pak PR-PR yang harus diselesaikan nih Pak Baik Terima kasih Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Hanafini selaku Mitra kerja kami Di DPRD Komisi 2 Selalu memberikan support dan dukungan Terkait dengan Kelangkaan air Kemudian ketika musim kemarau Nah kami dari situlah Kami kolaborasi Meminta bantuan juga Terkait dengan kondisi Kabupaten Cerbon ini Kabupaten yang minim sumber air Sehingga kami dalam melayani pelanggan Juga Kendalanya itu ada pada saat musim kemarau Tapi kalau untuk musim penghujan Saya rasa Relatif lancar Hanya problemnya di musim kemarau Nah tetapi Kami dengan Informasi yang Disampaikan oleh Mitra kami di Komisi 2 ini Ini ada beberapa titik mata air loh Yang bisa dimanfaatkan Ini baik untuk Wilayah tadi yang disampaikan Wilayah utara Wilayah utara itu Meliputi Arjewinangun Gegesik Suranggala Dan Kapetakan Ini ada potensi loh Sehingga Kami gali Nah kami gali Nah kemudian Mencari terus potensi yang ada Nah sehingga Di akhir 2021 itu Mulai sudah ada titik terang Jadi kita Dengan Ada penambahan Sekitar 48 liter per detik Untuk wilayah utara ini Insya Allah Mulai tahun 2022 awal Sampai Tahun-tahun berikutnya Insya Allah kami akan continue Dan tetapi Kami juga tidak putus sampai disitu Kami juga mencari Potensi-potensi yang ada Khususnya untuk wilayah timur Yang memang Sampai dengan saat ini Kami belum sepenuhnya bisa melayani Wilayah timur itu Kami baru melayani Di sana ada Spam Wallet Nah itu untuk beberapa kecamatan Termasuk juga untuk Pelayanan yang di Losari Kami punya Trapmen atau pengolahan Losari dan Wallet Nah untuk Kawasan industri sendiri Ini menjadi Apa Prioritas kami Nah kemarin juga kami Melalui rapat kerja Dengan komisi 2 ini Memberikan masukan-masukan Terkait dengan Rencana pelayanan Dan kami kemarin Mengundang beberapa Badan usaha Untuk bisa bekerjasama Membangun Spam Dan kemudian kita Bekerjasama untuk Jual beli air curah Nah ketika Spam itu berjalan Kerjasama berjalan Insya Allah kami akan Bisa melayani Wilayah timur Termasuk Disitu ada beberapa Kawasan industri Disitu ada PLTU 123 Kemudian juga ada Industri yang lain Nah insya Allah Kemarin kami sudah Mengundang beberapa Badan usaha dan investor Nah ini masih dalam Proses untuk Peningkatan Rencana kerjasama Berikutnya Nah itu pun Didukung oleh Teman-teman dari Komisi 2 Selaku Mitra Ini sebagai Mitra yang solid Ya Pak ya Betul Bahkan Kebaikan warga Kabupaten yang cerbon juga Untuk PAD PAD yang kemarin Kami selalu disupport Ini PADnya kapan Ini PADnya kapan Nah Alhamdulillah Di tahun 2021 Dengan segala kondisi Keterbatasan Kami juga Memberikan kontribusi Dan diawali dengan Tahun buku 2021 Insya Allah ke depan Kita akan selalu Memberikan kontribusi PAD secara kontinu Itu mungkin Jadi harus Berlari cepat ya Pak ya Betul Karena ini juga menghadapi Pandemi juga kita Benar-benar harus punya Inovasi nih ya Pak Dirut ya Oke Kita akan lanjutkan lagi Pemirsa berbincang bersama Dengan Komisi 2 Dan juga oleh Pak Suharyadi Dari Selaku dirut PDAM Tirta Jati Kabupaten Cerbon Kita harus Tidak Bersama kami Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami Di legislatif DPRD Kabupaten Cerbon Silahkan untuk pemirsa RCTV yang ingin Bergabung bersama kami Gunakan nonton Telepon di 0231482138 Silahkan Untuk permasalahan air Di wilayah Anda Pemirsa Ataupun Ada keluhan Ini mumpung ada Pak Dirut disini Ada juga Wakil-wakil dari Komisi 2 Yang selalu Bermitra ya Pak ya Untuk Optimalnya Pelayanan RPDAM Wilayah Kabupaten Cerbon Para pelanggannya juga nih Pak ya Mohon maaf nih Pak Dirut ya Banyaknya Aduan Dari Para pelanggan itu Apa sih Pak? Ya itu tadi Aduannya itu Puncak aduan itu Ada di musim kemarau Musim kemarau Jadi disamping Dengan keterbatasan Air yang ada Kadang-kadang Kami Juga meminta Agar pelanggan ini Tetap konsekuen Dalam arti Kadang ada juga pelanggan Dengan keterbatasan Air yang ada Misalnya Di salah satu perumahan Nah disitu Yang seharusnya Debit kapasitas itu Tinggi Kalau kemarau itu Menurun Nah sehingga Air ini sangat terbatas Nah Apabila kita alirkan Ke seluruh pelanggan Kalau kecil Ya sama kecil Hanya disitulah Pelanggan juga Sesuai dengan Porsi kebutuhannya Itu ada yang Pakai pompa Di sedot Nah jadi Akhirnya Pelanggan yang Tidak mempunyai pompa Untuk menyedot Tidak kebagian Nah disitu adalah problem Tapi itu Menjadi bagian Evaluasi kami Nah Kami mengupayakan Tetap harus bagaimana Bisa Memberikan Pelayanan Dengan cara Menambah Kapasitas Debit air yang ada Nah itu Timbul permasalahan itu Memang timbulnya Dari kami Karena airnya Terbatas Nah insya Allah Tahun 2022 ini Kami sudah Ada penambahan Sekitar 48 liter Per detik Itu baru Dari Satu titik sumber mata air Nah nanti Kita akan cari potensi Kira-kira bisa Diatas 100 liter Per detik Ya itu Jadi beberapa pelanggan Dari PDM Tirta Jati Kabupaten Cebon Tahu ya Pak ya Kalau di wilayah Kabupaten Cebon Minim ya Pak ya Minim sumber air Sumber airnya Oke Tapi kadang pelanggan Tidak mau tahu ya Pasti banyak juga nih Keluhan nih Ke wakil rakyat nih ya Sudah bayar nih Pak Tapi kok Fasilitas atau pembelayanan Diberikan tidak maksimal Kayak tadi masih Dibatasi dengan waktu Malam nih Pak Harusnya tidur Pak Tapi harus menampung air Nah gitu Itu kan jadi Waduh ini pekerjaan berat loh Malam-malam loh Harus menampung air Gimana tuh Pak Nabi Ya bukan Saja keluhan dari masyarakat Karena saya juga Wakil masyarakat Merasakan juga kan Merasakan juga Jadi yang namanya Malam sebenarnya tidur Karena Air ngocornya baru malam ya Sambil piket Jadi merasakan ya Pada intinya Kami tetap Merespon Usulan-usulan masyarakat Dan saya salurkan Bagaimana nih Pak Direktur Kalau Pak Direktur Gini-gini Saya sampaikan lagi Ini wilayah ini Wilayah ini Bahkan Ada yang Mengadu sampai Pak Saya ini Makainya cuman Paling seini Tapi bayar Seabrek Banyak Seperti itu juga Apalagi tadi Pak Direktur Mengatakan bahwa Sudah tahu Kondisinya gak ada Lalu Dipakai Sanyo juga Ibaratnya pakai Sanyo Buatnya Yang lainnya Yang gak punya Pakai pompa Ya Gak Dapat air Karena kebutuhan Air itu penting sekali Tapi tadi kan Pak Direktur Sudah mengakui Bahwa Ini kendala di kami Mudah-mudahan lah Kita berharap Pak Direktur Tetap Ayo Berkejar sama Dengan komisi 2 Barangkali ada titik Titik mata air Yang bisa dimanfaatkan Walaupun hanya Ibaratnya hanya setetes lah Apalagi nanti Kalau jati gedenya Di wilayah Semedang Ini Semedangnya bisa Pull Ke wilayah utara Kayaknya Kita wilayah utara Gak bergantung Sama Cikalahang nih Gitu Bisa dari PAP aja Permukaan air Jadi semua ini Kita masih Mohon maaf Pak Tergantung Di wilayah Tetangga kita Di Kudingan Bagaimana Pak Ya Karena Income Atau Mata air Yang punya kita Ini hanya punya Satu yang bagus Ada juga Yang hanya kecil Yang mungkin Bisa Kalau diambil Cuman hanya Paling 100 kakak Atau 200 kakak Paling maksimal 500 kakak Nah kita kan Rugi operasional Dong Dan Alat-alatnya Karena terbatas Karena Akhirnya Terbatas Contoh Kemarin Kita ngecek Di Cipanas Direktur Di Cipanas Paling Memang ada Masa air Tapi Disitu kan Udah dimanfaatkan Oleh warga desa Kalau kita Ikut disitu Kasian warga desa Disitu Nanti habis Bermasalah Harus putar Strategi lagi Punya Atratif lain Bagaimana Pak Jadi Memang kita Tetap Berupaya Mencari potensi Potensi yang ada Nah Kemudian Ini sebagai Informasi Dan kabar Gembira juga Ini ada Spam regional Jati Gede Spam regional Jati Gede Ini dibentuk Oleh provinsi Nah Untuk melayani 5 PDM Kabupaten Kota Termasuk Kabupaten Cirebon Nah Kita Sudah Diberikan Kapasitas 950 liter Per detik Oleh Spam regional Hanya Masih dalam Proses Baik Penyelesaian Proses Perizinan Sarana Prasarana Dan Sebagainya Nah Disitu ada Hak dan Kewajiban Spam regional Jati Gede Ini Nah Kalau Dijabarkan Intinya Kami Kalau Mendapatkan 950 liter Per detik Itu Akan aman Kewajiban Cirebon Nah Hanya Ini prosesnya Secara bertahap Dan Akan dimulai Tahun 2025 Targetnya 2025 Sekarang Masih dalam Proses Dalam proses Baik pembebasan Kemudian Juga Penguruanan Proses Perizinan Dan yang lainnya Kabar baik Tapi ini Masyarakat harus Bersabar Bersabar Karena Sudah dipersiapkan Oke Kita buka Kesempatan Pemerintah Silahkan Bergabung Bersama kami Di 023 148 2138 Temanya Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Jati Kebupaten Cirebon Tahun 2022 Halo Selamat Malam Legislatif Halo Selamat Malam Selamat Malam Selamat Malam Dengan Bapak Siapa Di mana Selamat Malam Dari Bapak Yadi Dari Selendra Oke Pak Yadi Di mana Selendra Pak Yadi Selendra Silahkan Bisa Kami kan ada PJM Cuma yang berfungsi Sumur itu satu Yang satunya Berfungsi Bagaimana tuh Pak Direktur Tolong Bapak Bapak punya Dua sumur Yang satu Berfungsi Satu Tidak Ini sumur PJM Oh PJM Pengeburan PJM kan ada Dua Titiknya tuh Yang Yang berfungsi Cuma Satu Oke Di Selendra Ya Pak Iya Terus Masalah Ini Bu Masalah Pipa Itu Bu Tolong Nanti Ganti Jangan Yang kecil Yang Selendra Kebundil Pak Jangan Yang kecil Begitu Pak Iya Karena sering Macet itu Kerak Kerak Keraknya itu Oke Keraknya macet Begitu Pak Iya Di pipa tuh Baik Sudah menangkap ya Pak Dirut Baik Terima kasih banyak Pak Yadi Di Selendra Oke Silahkan Pak Dirut Ditunggu ya Pak Iya Terima kasih banyak Silahkan ditanggapi Pak Soaryadi Baik Terima kasih Pak Yadi dari Selendra Yang sudah Berpartisipasi Untuk Di acara ini Dan Kami sampaikan Pak Bahwa memang Di sana ada Dua sumur Pak Nah Dua sumur ini Satu sumur ini Potensinya besar Ada Dan satu sumur lagi Potensinya sudah Tidak ada Sehingga Hanya satu sumur Yang kita manfaatkan Nah Sehingga Dengan Kondisi sumur Yang satu Kita manfaatkan ini Kita Bekerja sama Juga dengan PDAM Indramayu Untuk melayani Wilayah Selendra Dan sekitarnya Kami MOU Dengan Indramayu Itu 20 liter Per detik Untuk bisa melayani Karena sumur yang tadi itu Memang sumur itu Pembangunannya sudah 30 tahun yang lalu Sehingga Satu masih berfungsi Dengan baik Nah satunya Malah sudah Tidak ada Kalau kita paksakan Untuk Operasikan Ini tentunya Berdampak kepada Bia operasional yang Cukup tinggi Sehingga kami Memilih kerjasama Dengan PDAM Indramayu Untuk bisa melayani Selendra Dan sekitarnya Mungkin itu Nah terkait dengan Perpipan yang ada tadi Nanti Pak Insya Allah Kan saya evaluasi Jalur yang Ke rumah Bapak ini Apakah memang Pipa itu Umur tekniknya Sudah lama Atau ada Hambatan-hambatan lain Nah kalau ada Hambatan lain Secara teknis Insya Allah Kami akan segera Lakukan perbaikan Memang harus Ditinjau langsung ya Pak Betul Jadi ini Baru disampaikan langsung Nanti bisa cross-check ya Pak Dirut ya Pak Mungkin ini Sebagai tambahan Nanti kepada Pak Yadi yang tadi Mungkin nanti bisa Datang ke kantor pelayanan kami Di Cabang Gagesik Untuk menyampaikan Keluhan-keluhannya Dan Insya Allah Nanti pasti langsung Ditindak lanjuti Akan direspon cepat Begitu ya Terima kasih Bapak Di Selendra Pak Hanafi ingin menanggapi Terima kasih Masukan yang sangat baik Menyebutkan gitu Jadi gak bisa ngurus Sek satu-satu Iya kan Iya kan wajar saja Wow ini jadi Itu juga ya PR juga Terbatasnya SDM yang ada Pak Iya kan Kalau banyak Istilahnya pegawai Atau SDM Mungkin harus Membayar juga Yang lebih banyak Gaji juga kan gitu Jadi Sangat masukan yang Sangat baik Dari Pak Yadi Semoga Semoga dengan Usulan tadi Atau Informasi tadi Bisa menambah Baiknya Pelayanan PDAM Di wilayah Dapil Saya Oke Diutamakan ya Pak Iya Itulah Dapil saya Kebetulan Dapil saya juga Jadi Kan kita tahu Oh iya Berarti kondisi Seperti itu Ini sebagai Ini juga Untuk peningkatan Kinerja juga ya Pak Di tahun Ya makanya Saya katakan Aspirasi Sebagai aspirasi Masyarakat Dapil saya Oke Kita masih Bukan kesempatan Pemirsa Untuk Anda yang Mergabung bersama kami Tapi kita harus Jangan kemana-mana Kami kembali untuk Anda Pemirsa Dilegislatif DPRT Kabupaten Cerbon Dan line telepon Masih kita buka Di 023148 2138 Baik bersama Dengan komisi 2 Ada Pak Haji Hanafi Ya dan juga Ada Pak Soharyadi Selaku dirut PDAM Tirta Jati Kabupaten Cerbon Oke Pak Selaku Sebagai prioritas utama Pak ini Dari peningkatan Pelayanan ya Pak Untuk perbaikan Sudah banyak yang dilakukan Di tahun 2022 ini Sudah menghasilkan juga ya Pak Ada kas yang masuk Untuk pemerintah daerah Kabupaten Cerbon Lalu apalagi ini Pak Yang akan dilakukan Sepanjang 2022 ini Pak Baik Kami tetap Memberikan Pelayanan Kepada masyarakat Karena kami selaku Operatornya Pemerintah daerah Wajib melayani Masyarakat Di bidang air bersih Nah kemudian Dengan untuk program-program 2022 ini Kami Dengan adanya Beberapa tambahan Sumber mata air yang tadi Debit air yang tadi Kami Mentargetkan Untuk tahun 2022 Itu 3.000 sambungan Untuk wilayah Kabupaten Cerbon Nah kemudian Itu pun Pada saat kami Menganggarkan itu Tambahannya baru sedikit Mbak Kapasitas debitnya Sekarang Dengan 48 liter Perdeting ini Nesalau Kami sudah ada Wedding list Banyak beberapa Perumahan-perumahan Yang harus kita layani Baik di wilayah sekitar Arjewi Nangun Maupun di luar Arjewi Nangun Nah ini Sudah hampir 3.000 wedding list Mbak Oke itu kan Datuk Teguh ya Pak ya Yang berarti Pelanggan baru Dan untuk pelanggan lama Harusnya kan diprioritaskan Pak Oke itu Apakah selama ini Sudah bisa Memberikan pelayanan Semua Warga di 40 kecamatan Jadi Tadi di awal Saya sampaikan bahwa Minimnya sumber air ini Dari 40 kecamatan Yang ada di Kabupaten Cirebon Kami baru melayani 33-34 kecamatan Sehingga Ada beberapa kecamatan Yang belum kita layani Nah itu Menjadi Prioritas kami Untuk bisa Mengembangkan Pelayanan ke arah sana Tadi upaya-upaya Yang kita lakukan Seperti untuk wilayah timur Kami mengundang Beberapa badan usaha Investor Untuk membangun SPAM Yang tentunya nanti Untuk melayani Kecamatan yang belum Kami layani Nah kemudian Untuk industri juga Sama kami juga Sudah mengundang Beberapa investor Bahkan Salah satunya Ada investor yang dari Singapura Yang sudah kita undang Untuk Apa namanya Bagaimana membangun Kabupaten Cirebon Untuk sistem penyediaan air bersih Nah itu pun Ada beberapa Kemarin Pada saat pembahasan Alternatif Sumber air Ada dari air Permukaan Air sungai Ada dari air mata air Ataupun air laut Nah hanya Kami sedang Membuat kajian Apakah air laut ini Pasar di Kabupaten Cirebon ini Memungkinkan Untuk tarif Yang akan diberlakukan Hanya kalau untuk industri Mungkin bisa kita lakukan Tarif Industri ya Karena memang pengolahannya Lebih mahal Hanya mungkin Ketika sudah Spam ini Insya Allah terbangun Kita pertama Akan melayani industri dulu Ketika industri sudah Tersupply semua Baru Industri ini Kita akan Subsidikan kepada Pelanggan rumah tangga Nah mungkin itu lah Oke begitu Jadi semua bisa Kebagian Kita buka kesempatan lagi Halo Selamat malam Lagis Latif Halo Selamat malam 0231482138 Silahkan kami Masih buka kesempatan Untuk ada pemirsa Yang ingin berpartisipasi Ada informasi Yang ingin disampaikan Silahkan terkait dengan Ini ya Penyaluran air PDAM Di Kabupaten Cirebon Oke Halo Selamat malam Lagis Latif Halo 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 Selamat malam Halo Selamat malam Halo Selamat malam Mohon maaf dengan Bapak Siapa di mana Pak Yadi lagi Oh Pak Yadi lagi Di Selendra Iya Masa pemasangan baru Itu berapa Pak Oke Tarif pemasangan baru Begitu Pak Yadi Iya Tarifnya Pak ya Iya Oh begitu Oke Terima kasih Bapak Boleh Bapak Dijawab Baik Terima kasih Pak Yadi Ini mungkin Barangkali ada Pemberitaan Simpang Siur Terkait dengan Tarif Sambungan baru Yang diberlakukan oleh Perumda kami Jadi Untuk standar Pak Standar pemasangan pipa 4 meter itu Sekitar 2 juta Pak Nah itu hanya 4 meter ya Nah ketika Jaringan perpipaan Dari pipa distribusi itu panjang Otomatis Biaya juga lebih dari 2 juta Nah itu yang Sudah kita lakukan Nah ini sebelumnya Memang kita Ada beberapa kenaikan Dari ada perubahan-perubahan Harga aksesoris Yang kami beli Sehingga kami Lakukan perubahan harga Itu pun Masih bisa terjangkau Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon Oke Harganya naik Tarifnya naik gitu Pak Ya betul Tapi kalau dibandingkan Dengan tetangga Atau PDM-PDM yang lain Jauh Apa namanya Selisihnya sangat jauh Biar pemasangan itu Tapi kita untuk Masyarakat Kabupaten Cirebon Itu Kurang lebih sekitar 2 juta Kalau lebih pun Lebih sedikit Lebih terjangkau ya Pak ya Lebih terjangkau Begitu ya Pak Yadi Terima kasih banyak Bapak Kita lanjutkan lagi Tadi Pak disampaikan bahwa Selama ini Belum bisa Memberikan pelayanan Kepada seluruh warga Di Kabupaten Cirebon ya Pak Baru 33 kecepatan Mohon maaf Itu di kawasan timur Itu kan kawasan industri Potensial sekali ya Pak ya Wilayi Kabupaten Cirebon Selama ini menggunakan air apa itu Pak? Yang saya tahu itu Mempergunakan Artesis ya Sumber dalam Nah mungkin Nanti ketika Kami sudah Bekerjasama dengan Badan Usaha Dan dibuatkan Spom oleh Badan Usaha ini Insya Allah kami Bisa melayani Dan kemudian Mungkin Artesis ini juga kan Dampak lingkungannya Tidak bagus ya Atau tidak baik ya Sehingga ada Masa Masa perizinannya Nah mungkin disitulah Ketika Masa perizinannya Memang Dari dampak lingkungannya Tidak sesuai Dengan lingkungan yang ada Mungkin disitulah PDM nanti akan masuk Insya Allah Oke ini jadi kendala juga nih Pak Untuk wilayah Kabupaten Sebagai fasilitas mendukung ya Pak ya Di timur itu Pak Ya ya Intinya gini Kami Kemarin di Rabat Kerja itu Mendorong Untuk Perumda Air minum ini Untuk menghadirkan Menghadirkan Investor Kemarin ada Wacana ya Investor dari Singapura ya Pak Yaitu Untuk bekerjasama Menyiapkan Spam apa saya Ya Dan Mungkin Wacananya itu Tetap Pengambilan air Titik mata airnya Itu dari wilayah kuningan Dari Cibingbin Informasi awal Ya mudah-mudahan Ini bisa Terealisasi Dan Apa yang kita harapkan Untuk wilayah timur Terutama Di Wilayah Industri ya Itu bisa Terlayani Nanti Kalau Ibarat tarifnya Industri kan beda Ya Nanti untuk masyarakatnya Tarifnya juga bisa Subsidi silang Itu seperti itu Tarif menyesuaikan ya Pak Kan gitu Sebagai Lahan industri ya Pak Dirutnya Oke baiklah Pak Indah terkait dengan Kualitas air Bagaimana Pak Lebih Ditingkatkan lagi Mohon maaf Kita coba angkat dulu Teleponnya Halo selamat malam Halo selamat malam Legislatif Halo selamat malam Halo selamat malam Dengan Bapak siapa Dimana Selamat malam Selamat malam Selamat tolong Bapak Selamat malam Selamat tolong Bapak Dengan siapa dimana ini ya Selamat tolong Jangan terkali Bisa mengajar keroyak Oke Bapak di keroyak Bapak siapa Mohon maaf Pak Bisa mendengar suara saya Pak Iya Bapak siapa nih Mohon maaf Iya Dengan maaf Oke Langsung saja Bapak Apa yang ingin disampaikan Pak Informasinya Pak Bapak di keroyak Halo Terputus Oke ditunggu kemali Pak Teleponnya silahkan Di 0231 482 138 Dicoba lagi ya Pak ya Bisa dilihat juga Saluran televisi RCTP nya Pak Biar komunikasi kita lancar juga ya Oke Silahkan ditunggu kembali 0231 482 138 Oke lanjut lagi Pak Tadi penjelasannya bagaimana Pak Kualitas air ya Terkait dengan kualitas yang air itu Kita itu selalu kontinu Kualitas air kita itu Diuji di laboratorium kesehatan daerah Jadi sebelum kita melayani Juga kita uji dulu ke lab ini Nah ini ada Disitu ada Kualitasnya baik Ada yang tidak baik Nah kita dari beberapa sampel Yang kita lakukan ini Kualitasnya Atau identiknya dengan Apa namanya Sebutan MS Memenuhi syarat Nah jadi Kami juga ketika Tidak memenuhi syarat Ini kami mencari Ini apa ini Apa namanya kendalanya Tapi Yang lebih berpotensi Tidak memenuhi syarat itu Adalah kepada pelayanan Yang dilayani dengan Sistem water treatment Atau pengolahan Kalau dari mata air Insya Allah tidak ada kendala Sama sekali Hanya Kalau yang dari Treatment Atau air permukaan Atau air sungai itu Memang ada beberapa kendala Kendala itu Kendala teknis Seperti misalnya Disitu Dekat Spam kita Ada bendung karet Contoh misalnya Nah ketika bendung karet Tidak berfungsi Nah itu Kadang-kadang Air Laut itu Masuk ke unit produksi Itu kendala Jadi terkontaminasi Begitu Pak Kontaminasi Hanya Sekarang Insya Allah Dari beberapa Unit pengolahan kami Yang ada di Kabupaten Cirebon Sudah tidak terjadi lagi Kontaminasi Air laut Mungkin itu Pak Ini selaku pelanggan juga nih Pak ya Dari PDAM Pak Jadi Oh begitu ya Pak ya Penjelasannya ya Oh begitu Pak Mies Sebaiklah Ya Dari Pak Hanafi sendiri Bapak Untuk Sebagai mitra yang lebih baik lagi ya Pak ya Nanti Memberikan pelayanan yang terima Yang maksimal kepada pelanggan Ini kan Jadi tanggung jawab ya Pak ya Dari PDAM Dan dari wakil rakyat sendiri Bapak Ada masukan apa Untuk PDAM Saya harapkan Kedepan Ini bukan dalam hal penyaluran Pelayanan kita ini bukan dalam hal penyaluran Atau supply aja Untuk kedepan Akan kami tekankan Pak Direktur ini By name by address By name by address Karena kebanyakan Misalnya Namanya dari kakek Udah rumahnya udah diganti oleh si cucunya Tapi di PDAM itu masih tertera nama Nah kami harapkan Perubahan nama tersebut Puntun Pak Direktur Jangan pake biaya Ganti nama itu Selama ini pake biaya Pak? Ada administrasi lah Bukan biaya Ada administrasi lah Ada pun ya mungkin Gak tau lah Saya juga istilahnya Itu mau urusan teknis ya Pak ya Tapi Ada kendala Keluhan dari warga itu Pak harus ada biaya balik namanya Sekian Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan Setelah supply nya lancar Setelah akhirnya lancar Nah Ada tim Pendataan yang untuk Merubah nama Karena terkadang orang kalau pinjem Atau mau hutang kredit motor Namanya beda Namanya beda Oh begitu Jadi harus diurus dulu kan ya Pak ya Nah iya kan gitu Gitu juga terjadi Nah Tidak di ases Kok ini rekening airnya beda Baik ya Rekening PLA nya beda Padahal itu Tanggapi nanti nih oleh Pak Dirut Jadi Ditahan dulu Itu untuk pelayanan ke depan Kami harap seperti itu Bukan hanya supply nya aja Tapi Di rekening ya Atau di apa ya Pembayar nota Nota pembayaran By name by address Nah kan gitu Nah Ya gitu Ya Ditahan jawabannya ya Pak Dirut Kita harus di dalam pemirsa Tetap lompat sama kami di RCTV Kami kembali Kami kembali ke depan pemirsa Di Legislatif DPRT Kebupatan Cirebon Tadi Pak Nafi ini Mengusulkan ya Pak ya Untuk pendataan By name by address Untuk proses ini ya Kalau ada keperluan Tentu Jadi bukan mengusulkan Oke Mengharapkan ke depan pelayanannya Bukan hanya supply saja Tapi data yang tertera Di dalam Water Apa Water Tagihan rekening Tagihan rekeningnya itu Nama yang sesuai dengan Yang sekarang ditempati Karena banyak Masyarakat itu Mbak ya Yang tidak kuat Membayarnya Karena Suatu kendala ekonomi Kadang-kadang Sudah punya PDAM Tapi dijual Ya Oh udah lah disana aja Lumayan lah kita dapat uang Maaf lah Maaf Pak DPRT Dapat uang sejuta lah Gantiin aja Sambungan saya Pindah Padahal namanya Nama A Itu bisa pindah Berarti ada itu ya Pak ya Kejadian itu ya Pak ya Banyak Banyak Silahkan Pak Dirut menjelaskannya Baik Terima kasih Pak Haji Hanafi Yang sudah memberikan Masukan Insya Allah Pak Nanti kami akan Menginventaris Pak Apa yang disampaikan Oleh beliau ini Nah untuk mendata Nama-nama pelanggan Yang bukan Nama pelanggan Yang tertera di rekening Sebenarnya Nah misalnya Sekarang Yang menempati Pelanggan Yang menempati rumah Misalnya namanya A Nah Nama orang tuanya itu B atau C Nah insya Allah Nanti kami akan tertipkan Nah nanti kami akan Inventaris itu Dan kemudian Kami akan Tindak lanjuti Pak Insya Allah tadi Masukan yang Baik juga Bahkan saya tidak Sampai terpikir Kesana Pak Untuk hal itu Nah baru terpikir Sekarang Dan insya Allah Dengan kondisi Seperti ini Insya Allah Pak Kita akan bantu Dan ini Merupakan Kebijakan yang harus Kita ambil Pak Mungkin demikian PDAM kan memang Mungkin ada aturannya Pak ya Kebijakan yang sudah Terkulis ya Pak ya Tapi ini berarti Sebagai usulan juga nih Pak Jadi intinya gini Mbak Yang namanya pelayanan itu kan Bukan hanya Saya kan tadi bilang Bukan hanya suplai Suplai air Oke lah Mungkin kita Akan Banjir air Setelah Kebijakan dari Pemerintah Provinsi Terkait Bendung Jadi gede 2025 2025 Nah mencapai Ke 2025 Kan ada 2023 2024 Nah datanya dulu Dibenerin Kan gitu Oh iya Ini namanya Si dadap Sekarang udah ganti Si baru Ya udah Jadi bagian dari persiapan juga ya Pak ya Untuk menuju ke 2025 Pelayanan Pak Mungkin ini keluhan dari masyarakat Karena Puntun ya Saya pengalaman jadi kepala desa juga Pak Oh mau ngajuin hutang kredit motor Kredit mobil PDA Bukan ya Listriknya beda Nah kan disertakannya Padahal itu gak tau lah Untuk apa sih Si Faden-Faden itu Kan gitu Gak ada nyampungnya Harapan kedepannya bagaimana Pak Dari obrolan kita malam hari ini Terkait dengan Tahun 2022 Agar pelayanan Dari Perumda Air Minum Tepajati Kebupatan Cember Lebih optimal lagi Sebagai masukan juga Kedepannya Bagaimana Pak Hanafi Jadi pada intinya Kami Dari DPRD Akan tetap men-support Bagaimana Kekurangannya Apa kekurangannya Di dalam Pelaksanaan Atau kegiatan Di Perumda PDAM ini Baik Barangkali ya Perlu Dari PDAM Perlu penyertaan modal Untuk Yang lebih besar Yang penting Demi masyarakat Yang penting pelayanannya Untuk masyarakat Oke Support anggarannya gitu ya Ke pabupati juga Seperti ya Pak Dirut Kita akan mendukung Di komisi 2 Diusulkan kepimpinan Nah pimpinan mungkin Pak Direktur Lewat Kabag Ataupun lewat Pabupati Nanti bisa sinkron Mudah-mudahan Penyertaan modal Bisa terlaksana Untuk apa penyertaan modal Misalnya untuk Penambahan Saluran Pipanisasi Yang baru Yang katanya Yang tadi itu Cuman hanya 33 kecamatan Sungguh Sekarang Misalnya di tahun 2024 Bisa Merata Jadi semua 40 kecamatan Gak ada Ini kan gitu Semoga tercapai Bertahap ya Pak Dirut Baik apa yang ingin Sampaikan lagi Sebagai adil terutama Dari PDAM juga Pak Untuk memberikan Kenyamanan juga Para pelanggan Silahkan Baik terima kasih Tadi saya sampaikan Saya sangat Berterima kasih Kepada komisi 2 Yang selalu Memberikan support Kepada kami Terkait dengan Pelayanan air bersih Baik Enak tidak Suka tidak Suka Ini beliau selalu Menyampaikan Itu menjadi Koreksi bagi kami Nah kemudian Kedepan dengan Sudah ada penambahan Kapasitas 48 liter per detik Itu kami Tidak cukup sampai di situ Kami akan mencari Potensi-potensi yang lain Untuk bisa Memeratakan Masyarakat Kabupaten Cireboni Bisa teraliri Air bersih Nah mungkin Di samping itu juga Kami menghimbau juga Kepada pelanggan Atau masyarakat Yang mempunyai Keluhan pelayanan Kami juga Membuka layanan Di kantor cabang Yang ada di kecamatan Masing-masing Jadi kami Tadi seperti Pak Yadi Juga bisa sampaikan Kepada Kantor pelayanan Yang ada di Gesik Nah itu insya Allah Akan kami tindak lanjuti Mungkin itu Pak Kalau online gak ada ya Pak ya Di medsos Biar cepat gitu Pak Gak perlu langsung datang Kami juga Ada Itu Seperti Membuka layanan Kita Kita mencari Tahu berapa Berapa sih tagihan kita Nah itu ada Cek pelanggan Itu ada Kepada pelanggan Mengecek Dengan menekan Tombol Nomor ID pelanggan Itu akan keluar tagihan Nah disitu Kedepan kami juga Akan membuka layanan Seperti itu Nah ini sedang dalam Proses Memudahkan semuanya Jadi banyak ya Pak ya Apa ya Progres-progres di depannya Pak Sebagai target juga Kerja tahun 2022 Semoga tercapai ya Pak Amin Semangat terus ya Bersama dengan Komisi 2 juga ya Oke baik kita Arus akhiri Pemirsa Untuk obrol malam hari ini Terkait dengan pelayanan Perunda Air Minum Cipta Jati Kebupaten Jumon Tahun 2022 Semoga juga Warga Kebupaten Jumon Tahu ya Pak Kondisinya Dari PDAM Dengan keterbatasan yang ada Semoga juga SDM nya ditambah Pak Amin Seput anggarannya Seput siap Baik Rasyon Afiabullah Pemirsa bersetaku Yang bertugas Harus pamit undur diri Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton